Kita ke Badar Lampung, Bebersa, di mana pihak kepolisian melakukan rekonstruksi terhadap kasus pembuangan bayi oleh ibu kandungnya di jempatan aliran sungai Waihalil. Ya, dalam proses rekonstruksi tersebut ada sekitar 31 adegan yang diperagakan oleh sang ibu kandung. Rekonstruksi kasus pembuangan bayi oleh ibu kandungnya ini digelar unit reskrim Polsek Sukarame dan Inavis Polresta Bandar Lampung di sebuah jembatan aliran sungai di Jalan Urip Sumuharjo, Waihalim, Bandar Lampung. Rekonstruksi dihadiri sang ibu kandung sebagai tersangka. Di lokasi ini, tersangka RA, warga Tanjung Karang Barat, nekat membuang bayi yang baru dua hari dilahirkannya karena RA malu memiliki bayi hasil hubungan gelap dengan seorang pria. Dalam rekonstruksi itu, dilakukan 31 adegan, mulai dari tersangka RA melahirkan bayi di rumahnya seorang diri hingga membunuh bayi berjenis kelamin perempuan itu ke dalam sebuah bak berisi air Keesokan harinya, tersangka kemudian membawa jasad bayi yang sudah tidak bernyawa itu ke dalam sebuah tas yang ditaruh di dalam jog sepeda motor miliknya Setelah tiba di lokasi jembatan, tersangka membuang jasad bayi ke aliran sungai di lokasi kejadian Sepekan melakukan penyelidikan, polisi akhirnya berhasil mengungkap dan menangkap tersangka kasus ini Menurut polisi, rekonstruksi ini merupakan petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum Kejari Kota Bandar Lampung untuk melengkapi berkas perkara tersangka yang akan dilimpahkan ke tahap pengadilan Ini adalah salah satu petunjuk yang dikenalkan bahwa harus ada rekod Jadi kami melaksanakan rekod dari pertama kejadian sampai terakhir mimpi tapi dia membuang bayi tersebut Memang peristiwa ini memang sudah direncanakan sebelum ini? Peristiwa ini memang sudah direncanakan Jadi ini hasil hubungan gelap, pelahiran bayi itu tidak diinginkan sama perempuan Jadi terjadilah pembunuhan bayi Rekonstruksi kasus pembuangan bayi ini sempat menyita perhatian warga dan pengguna kendaraan di lokasi kejadian Dari Bandar Lampung-Lampung, Pujian Syah, TV One mengabarkan